Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya, secara tegas tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Salah tegas tidak ada, dan keputusan Tarsi Muhammadiyah pun juga seperti itu. Betul memang ada ayat, Dalam surat Alisa, seringnya harus dijadikan dasar bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin itu konteksnya berbeda. Itu masalah keluarga, masalah rumah tangga. Jadi jelas kalau laki-laki itu pemimpin bagi wanita, tetapi apa konteksnya? Dia itu apa? Dia itu punya kelebihan dibanding wanita, misalnya visi kita lebih kuat, kita yang bekerja mencari nafkah. Makanya apa? Kita memberikan nafkah kepada istri kita, kita pemimpin dalam rumah tangga. Jadi kita harus fair, yang kami tahu tidak ada larangan tegas untuk wanita menjadi pemimpin. Bahkan dalam ayat yang dikatakan antara laki-laki dan wanita itu kedudukannya sama dihadapan Allah. Dalam amar ma'ruh, bahkan saling tolong-menolong. Silahkan kalau memang dia punya kemampuan, Bukan menjadi halangan, tetapi menjadi seorang pemimpin. Betul memang ada hadis Rasulullah pernah bersabda. Jika kalian ya, Hadisnya seperti itu. Tidak akan beruntung bagi suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Betul seperti itu, hadisnya seperti itu. Tapi konteksnya juga bukan masalah kepemimpinan. Itu masalahnya apa? Perisiwanya atau asbabun buruknya. Ketika itu Raja Persi memberikan kedudukan pada anaknya wanita untuk menjadi Raja. Padahal waktu itu memang kondisional anak Raja tersebut memang dalam hal ini lemah. Jadi itu pun dikatakan bukan larangan tegas. Hanya layuf liha. Tidak beruntung orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Jadi bukan larangan tegas. Meskipun demikian, Kita harus juga perlu pahami, Dalam Allah memberikan tugas ke Rasulahnya, Baik Nabi maupun Rasul itu terdiri dari orang-orang laki-laki. Jadi tidak ada satupun Nabi dan Rasul dari kalangan wanita. Mungkin secara naluri kepemimpinan, Laki-laki itu lebih kuat, Lebih tegas dibandingkan kaum wanita. Tapi sekali lagi saya berbicara secara fair, Memang tidak ada larangan khusus bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Meskipun sebagian ulama juga ada yang berpendapat, Sepanjang itu bukan imamul aldam, Bukan pemimpin yang tertinggi, Wanita boleh pemimpin. Misalnya lurah, Boleh wanita lurah, Boleh wanita menjadi bubati, Dia masih di bawah gubernur dan sebagainya. Yang dilarang menurut kebaikan ulama, Kalau wanita menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Itu pendapat kami Mas Nur dan pendengar yang diurangkan Allah. Ya terakhir Pak, Apa sih mungkin yang akan terjadi dampak misalnya ya, Kalau kita memaksakan memilih pemimpin yang bukan kriteria tadi, Misalnya rajin sholat, Kemudian mau bersihkan dan berani berbuat baik, Dan istilahnya menghindari yang mungkar, Yang dilarang itu. Nah ketika kita memaksakan untuk memilih pemimpin di luar itu, Dampak yang mungkin akan dirasakan, Apakah kita akan terkena semacam dosa dan sebagainya, Karena ayat-ayat Allah kan memperintahkan seperti itu tadi. Nah kira-kira seperti apa Pak? Ya pertanyaannya cerdas sekali, Memang ini yang ingin saya tekankan ya, Ini yang ingin saya tekankan betul, Selama ini mindset orang-orang kita masih keliru. Ya seolah-olah mereka yang butuh kita, Sebenarnya kita hanya butuh pemimpin. Sebab pemimpin yang hebat itu Mas Nur ya, Pendengar perlu tahu juga. Bahkan dalam hati saya katakan, Salah satu orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan, Kecuali naungan Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Berarti luar biasa kedudukannya. Kemudian satu lagi, Sampai ada hati saya katakan, Ya umun fi sultanin adil ne khairu min ibadah di sitina sana. Satu hari bagi seorang pemimpin yang adil, Itu lebih baik dari seorang yang beribadah 60 tahun lamanya. Karena apa? Ya karena pemimpin yang hebat itu yang perlu kita punya. Ya kalau pemimpinnya hebat, Masya Allah. Kita juga akan merasakan keberkahannya. Karena apa? Tidak ada jarak antara pemimpin yang adil dengan Allah. Doanya akan diijabai oleh Allah. Ya salah satu, Salah satu dari tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya apa? Al-Imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Makanya saya tekankan kepada pendengar, Pada rekan-rekan kita. Kita, Jangan sampai anda punya pendirian. Saya tidak akan memilih kalau tidak dapat uang. Saya rela bekerja sehari, masa saya tidak dapat ganti. Saya harus dapat uang. Siapa yang memberi terbanyak, saya pilih. Kadang-kadang semua yang memberi, kita terima semua. Jadi yang kadang-kadang itu justru. Kerusakan datangnya dari kita. Kita itu butuh pemimpin. Jangan sampai kita terprosok kepada suap dan sebagainya. Maka saya ketekankan. Jangan sampai kita menerima uang seperti itu. Kita pilih lima puluh ribu, seratus ribu. Tapi kita rugi. Kita akan terbawa kepada kerusakan selama lima tahun. Na'udhubillah amintali. Ya, Rasulullah itu melaknat ya. Rasulullah itu melaknat. Rasulullah itu melaknat orang yang menyuap dan disuap. Kadang-kadang silahnya diganti. Ini bukan suap. Ini gantinya kita tidak kerja sehari. Nah itu kadang-kadang saya memalukan, dan memperhatinkan. Sekali lagi kita butuh pemimpin. Yang betul-betul sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan ganda Allah. Pemimpin yang betul-betul sesuai dengan kriteria dalam Islam. Saya mohon teman-teman. Ini momen untuk kita memilih pemimpin yang benar. Mudah-mudahan. Jangan sampai kita keliru dalam. Sekali lagi. Perhatikan betul. Bagaimana sholatnya tegak apa tidak. Bagaimana dia membayar zakat. Bagaimana kepedulianya dalam amarah-maruh yang mengkar. Bagaimana akhlaknya. Itu yang perlu kita cermat. Jangan sampai hanya karena 50 ribu, 100 ribu. Kita mengabaikan kriteria dalam Islam. Demikian Mas Hur. Mungkin ada waktu. Ada sedikit pertanyaan atau apa. Silahkan.